Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya Perkenalkan, saya Cynthia Putra Octavia Nomor absen 5 dari kelas 8A Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang gengguan pernafasan manusia Salah satunya yaitu emphysema Emphysema adalah penyakit pada paru-paru Yang biasanya berkembang setelah bertahun-tahun merokok Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit Paru absorptif kronik atau PPOK Ketika mengalami emphysema Dinding kantong udara alveolus di paru-paru mengalami kerusakan Hal ini membuat alveolus tidak bisa berfungsi dengan baik Menyebabkan obstruksi atau penyembatan Dan menjebak udara di dalam paru-paru Penyebab emphysema Yang pertama, polusi udara Yang memberikan efek mirip seperti asap rokok pada paru-paru Paparan asap rokok hingga kebiasaan merokok Merupakan penyebab emphysema yang paling umum Selain itu, adanya paparan Polusi dalam jangga panjang Serta bahaya kimia di lingkungan sekitar Dapat memicu kondisi ini Kekurangan zat alpha-1 antitripsin Zed ini merupakan protok yang tugas Yang melindungi struktur elastis pada paru-paru Yang ketiga, usia Jala emphysema Yang pertama, mengi, batuk, kelalahan, dan penurunan berat badan Diagnosis emphysema Ada pun tes lanjutan untuk memastikan diagnosis adalah Pemeriksaan pencitraan Pemeriksaan darah Pulse oximetri Uji fungsi paru-paru atau spirometri Pemeriksaan analisis gas darah arteri Dan yang terakhir, elektrokardiogram atau EKG Cara pencegahan emphysema Karena emphysema terutama disebabkan oleh merokok tembakau Cara terbaik untuk mencegahnya adalah Dengan menahan diri dari merokok Penting juga untuk menjauhi bahan kimia dan asa berbahaya Serta polusi berat Segera temui dokter jika mengalami gejala-gejala seperti Kemampuan untuk berolahraga Dan menjalani aktivitas rutin menurun secara bertahap Napas pendek sehingga tidak bisa menaiki tangga Bibir dan kuku menjadi biru atau abu-abu Yang terakhir, pengobatan emphysema Bagi perokok, bagi pengidap emphysema yang merokok Alangkah awal pengobatan adalah dengan berhenti merokok Untuk menghidupkan efek kerusakan akibat emphysema Penanganan emphysema ada beberapa jenis Yaitu obat-obatan, terapi, dan pembedahan Itu tadi penjelasan singkat tentang gangguan pernafasan manusia Yaitu emphysema Semoga bermanfaat ya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!